Intro Assalamualaikum, halo semuanya, jumpa lagi dengan saya Kali ini saya berada di JPO dekat Stasiun Horpugur Atau JPO Desa Sukamulia Disini saya mau mengabarkan ya Saya juga dapat kabar atau baca dari Instagramnya BTP Jawa Barat ya Atau BTP Jabar Bahwa katanya rel yang baru akan segera digunakan ya Di tiap-tiap perintasan juga di Jalan Jelegong dan Jalan Wal ini itu dipasang banner ya Atau Himbawan Bahwa jalur yang baru akan digunakan Tapi masih single track ya Yang digunakan rel baru Nah berarti rel lama ini Diputus dulu ya Jadi tidak digunakan dulu Diputus di depan sana Ini tidak kelihatan nih agak berkabut Karena nunggu Jalur yang Baru itu ya di dekat Stasiun Horpugur Jadi nantinya rel Di petak Rencai ke Horpugur itu Menggunakan Rel baru Tapi masih single track ya Nah kesanamu sudah Sudah Tersambung ke stasiun Eh belum 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 Di itu ya di Dekat sinyal keluar Belum tersambung Mungkin nanti Lewat Wessel yang itu ya Yang biasa MTT dan Lokomotif Dicoba kemarin Mungkin lewat sana dulu Atau Nanti langsung dipasang Wessel yang barunya Gak tahu juga sih Ya karena ini Sudah di Tes juga kemarin ya Sama lokomotif Tapi gak tahu nih Bakalan ada tes Menggunakan rangkaian Atau tidaknya Nanti kita lihat saja Dan kita Menekat ke sana aja ya Ke Ujung rel baru Kita jalan kaki aja Ini ada KA Cikurai Dari Garut Tujuan akhir Stasiun Pasar Senen Yang selamat menikmati selamat menikmati nah ini di depan saya sudah ada semoyan ya semoyan 10G kalau tidak salah sudah terpasang nah ini nomor lengkung sudah terpasang semua ya ini juga patok-patok kita lihat ke ujung sana ya ini ada fondasi nih buat apa ya kita lihat sinyal atau apa ini nomor lengkung lagi ini kirain buat sinyal buat apa ya kurang paham di kunci ya ke sana mengarah ke ranca ekek dan ini sebaliknya ke lahor pukur kalau disini menjauh ya dari rel lama karena mengejar jembatan yuk lanjut lagi dan di dekat jalur lama juga itu ada banyak bantalan ya di pinggir itu mungkin buat di rel ini ya rel lama diganti bantelannya mungkin itu itu depan ada fondasi buat sinyal kayaknya buat sinyal kayaknya nah disini ada semuanya sementara nih semuanya dua berapa sih apalagi jekit lagi nyampe tuh ada guguk aduh kacau biar gila gak apa nah ini udah sampai sinyal muka stasiun horpur nah ini ujungnya ya masih belum ada tena-tena tersambung dan disana banyak pekerja tuh lagi pasang rel mungkin ya kita mendekat aja lah ini berkabut lagi loh pasang bantalan kita kita mendekat nah ini sudah di ujung rel baru saya nantinya rel baru ini disambung ke rel lama ya nah nantinya bergeser rel baru itu jadi ada di sebelah utara ya nah nanti ini dipotong disambung disambungin ke ini ke yang dipasang rel itu yang baru gak digeser lah intinya nah jadi gitu nah jadi alasannya rel baru digunakan karena nanti si rel lama ini diputus dan nantinya akan disambung ke rel baru ini ya ada lori lagi penistribusian bantalan dia belum dipasang rel kalau itu udah ya tuh kelihatan dikit makanya rel baru ini digunakan karena disini akan dipotong di suite hopper ini nanti kayaknya pengerjaannya bakal malam ini hari lah kalau deket jalan ini saya malam-malam juga siap lah merekom cuman ini tengah sawah jauh nanti rel baru ini disambung kesini dan saya belum paham itu di ranca ekeknya ya gak tau masuk vesselnya di vessel yang suka dilewati MTT atau dipasang yang baru ya gak tau juga nih kita lihat saja nanti aja nah itu lihat warinya didorong tuh biar permudah ya pemasangan rel ini stasiun hurpukurnya gak kelihatan nih kabutnya lumayan tebal tuh kekelihatan kurang jelas ayo kita balik lagi kesana karena motor saya disimpan di bawah JPO tuh lumayan jauh ini tuh disana jauh yuk kita balik lagi ke JPO nah ini ada KA lokal penuraya di bawah disini taspat ya baik mungkin segitu saja video hari ini mohon maaf bila banyak kekurangan dan semoga videonya bermanfaat jumpa lagi di video-video berikutnya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh untuk menonton video berikutnya silahkan klik gambar berikut ini